Sampai Tetangga, siaran paling asik bareng tetangga Para tetangga, balik lagi di Sampai Tetangga Siaran paling asik bareng tetangga Tadi kita udah ngobrol juga sebelumnya Kalau misalkan bakal ada tetangga yang ikut siaran disini Ada dua tetangga yang datang Cuman kayaknya yang bakal speak ini satu orang Satu orang Kakaknya gak ikut? Ada Rizky Apa kabar ini adalah momen kedua kalinya Kalau Abi ngobrol sama Rizky di on air Oke, aku baru pertama kali Yang on air, tapi over sering banget kan ngobrol Iya, waktu itu kan pas dari Maharsha ya Iya, arah masih baru datang Nah, ini Ya asik loh, yang minggu lalu Ini nih yang sempat gini nih Yang sempat apa? Viral? Nggak, bukan Apa dong Video yang gue nyanyi-nyanyi sama bintang di bis itu Oh, oh iya 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 Rizky udah liat dulu Udah, udah Emang sesaruh itu sih Gila sih Baik-baik, buat para tetangga nih ya Kalau misalkan gak tahu Kak Rizky ini siapa Kak Rizky ini salah satu Enggak salah satu Cuma satu-satunya owner dari Putra Gemilang Anak muda Asal Cikampek ya enggak? Asal Cikampek gak sih? Asal Cikampek Anak muda Asal Cikampek Yang sudah berwira swasta Usia mulai usia berapa? Yang sudah berwira swasta berarti Kak Rizky? Kalau pertama kali coba buat dagang Jualan itu dari usia 13 Oh, wow! Jadi memang belum ke arah ini ya Apa, otomotif belum ke kendaraan berarti ya? Sebelumnya belum Sebelumnya Jadi di umur 13 itu jualan apa dulu? Dulu saya jualan baju Oke Sepatu Itu sih Lebih buka store offline atau gimana? Store offline sama online Kalau floating gak Saya ngambil barang dari bulan Oh Waktu itu jaman-jamannya Hive-hive-nya waktu naik distro Oh iya iya bener-bener Bener-bener 13 tahun, Ra SMP SMP kelas 1, Ra Keren, keren, keren Kok bisa kepikiran Kak Rasa Emang ada keluarga yang Biasanya Biasanya Faktor keluarga yang memang juga Apa ya Karena mereka adalah Seseorang yang hard worker Atau kebiasaannya Karena memang Gini Misalkan Kayak ponakan gue deh Waktu itu Salah satu kakak gue tuh Pernah Ini Misalkan dia Berniaga Jualan baju Bocahnya Baru usia 7 tahun Itu dia udah bisa Nawarin-nawarin baju Nah Kalau misalkan Kak Rasky Gimana Gitu gak sih Ada keluarga yang Bisa berjualan itu Berniaga gitu Dulu emang Ditekenin sama orang tua Kalau mau Nanti kalau udah besar Oke Kalau gak jadi dokter Jadi pengusaha Dan kebutuhan memang Kebutuhan ya Buat kejajan Buat segala macem Ya mau cari uang lebih Ya jualan Oh Jadi waktu itu Keluarga sempat ngomong Kalau gak jadi dokter Jadi Berniaga gitu Pengusaha Berarti ada keluarga Yang memang jadi dokter Kalau dokter Kebutuhan Kalau keluarga saya Itu Orang tua saya Medis Medis Tura apa gue bilang Putra Gemilang Apotek bukan sih Putra Gemilang Ada Di sekitaran jalan Juanda Juga Tadi kita ngomong Kira-kira tuh Putra Gemilang Terus ada hubungannya Sama Apotek Nah Ada Ada Yakinnya Gak ada Kok gak ada Yakin banget Terus dia Bahas dokter Iya kan Gue bilang keluarganya Ada yang dari medis Gak Oh iya bener Yambung Bener Kok bisa Gak sih kan Basic memang Orang tua Dari ke dokter Atau gimana Kalau orang tua Enggak Mama itu Bidan Oh Bidan Usia 17 17 Itu Kemana tuh Lebih mengarah ke medis Atau ke pengusaha Kalau dilihat 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 Dulu aja Minatnya belum ada Gitu Itu cuma Kak Rizky Doang yang akhirnya Masuk ke bidang Wirausaha Baru Sampai saat ini Baku saya Adeknya Biasanya nanti Gampang Kalau adek Kakak dulu Yang maju Jadi trik-triknya Itu dikasih tahu Nanti ke adeknya Aduh Jadi pengen punya hak Kenapa gak ngikutin Dunia medis Kan dunia medis Juga kayak misalkan Apotek Itu juga Suatu hal yang Sangat menjanjikan ya Kenapa Memang mencoba Sesuatu yang baru Atau memang Kayaknya Gue juga harus nyoba Ini nih Hal yang bisa Hal yang beda Ataukah memang Dunia otomotif Ini passionnya Rizky Atau gimana sih Jadi sebenarnya Long story short Oke Boleh-boleh dong Ceritanya dong Kita pengen tahu juga deh Jadi Dari dulu emang Dari TK Keluarga itu Nekenin bahwa Nanti kalau udah besar ya dokter Oke Apa Kakek Ngedokterin ya begitu Buat jadi dokter Dan serta pengiyah kan Wadah saat itu dong Dan rumah saya emang Pengen jadi dokter Terus ketika sudah SMA 3 SMA kelas 3 Semester 2 Semester 2 Ketika sudah Nolos Tes ke dokter Kedokteran Akademis Lanjut Tes kesehatan Oke Tes buta warna Oh Oh gitu Jadi ada minusnya disitu ya Sebenarnya kalau memang Gak ada minus disitu Pasti ya Pasti kemungkinan besar Ngambil ke dokteran ya Dan akhirnya mengambil Akhirnya Ngambil saya Business Administration Dulu saya bingung juga Ini mau masuk Mana nih Itu pilihannya Karena saya Lumayan tertarik Sama dunia hukum Oke Sempat-sempat bimbang juga ya Antara hukum Atau enggak Bisnis Tapi saya lihat-lihat Saya dari dulu itu Kerjaannya jualan Oke Orang tua juga Basicnya memang Medis Tapi juga sekarang Jadi memang Berniaga juga Ibaratnya jual juga ya Oke Berarti kalau misalkan Memang sedari kecil Itu penting banget Buat ngenalin diri sendiri Kayak ada Seki Enggak bingung Buat pilih ini kan Iya Itu faktor keluarga Juga sangat mempengaruhi Gitu ya Tapi yang bikin hebatnya Kan sebelumnya Keluarganya Enggak ada yang Ini juga Ada gak sih keluarga Yang memang berhubungan Juga dengan Putra Gembilang Trans Ini kan memang Di kendaraan gitu ya Iya Transportasi Otomotif ya Kalau 100 Dulu mungkin Kakek saya itu Pernah Bengkel Oh bengkel Oke Cuman Ketika saya lahir Itu kan Karena saya udah gak hati Oke Nah jadi Ketika Memulai yang namanya Putra Gembilang Trans Ini semua itu Kita mulai dari zero Oke Zero Pengetahuan dan lain sebagainya Kita buta banget Apa sih Yang Membuat Membuat seorang Rizky itu Pengen mendalami Usaha Yang akhirnya Jadi Putra Gembilang Trans Asal-masalnya Gimana sih Dari siapa Lihat apa Gitu Apa ya Dari dulu Dari kecil Suka Suka ngeliat Bis Atau Kendaraan-kendaraan besar Dari situ saya Ada rasa Ingin tahu Ada rasa Penasaran Caranya buat Beli bis Dimana ya Oke Di mana Toko Boi Bari Gitu Otak-otak liar Keluar Ya Kalau punya Bis Caranya Beli bis Gimana ya Itu Dari kecil Oh Gitu Waktu Saya SMP Pun Oke SMP Luar Oke Dulu Ketika Ketemu Teman SMP Ketika Berpisahan Saya Selalu Nekan Apa Teman Saya Nanti Ketemu Lagi Kalau Lihat Di Jalan Bukan Prima Jasa Lagi 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 Putra Gembilang Trans Masih Masih Gak Ada Pikiran Buat Ini Itu Ucapan Yang Memang Kita Impikan Dan Jadi Doa Afirmasi Sebuah Afirmasi Tapi Pada Saat Itu Ngomong Keteman Putra Gembilang Trans Langsung Ngomong Gitu Kekuatan Pikiran Tugit SMA Kepikiran Pengen Temen Aw Karin Jadi Temen Kelakuan Jadi Oke Ini Keren Keren Yang Akhirnya Di usia Berapa Akhirnya Mulai Mulai yakin Bahwa Kayaknya Sempat Ngobrol Sama Orang Tuakah Atau Saudara Pengen Beli Bis Berani Terdekat Untuk Buat Ngeracunin Ayah Itu SMA 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 Di Bandung Itu Pulang Pergi Itu Saya Naik Kendaraan Umum Oke Terus Waktu Itu Muncul Namanya Travel Shuttle Terus Cipaganti Cipaganti Benar Diskusi Sama Orang Tua Ini Kayaknya Kalau Misalkan Masuk Ke Serta Transportasi Ini Bagus Saingannya Terlalu 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 Banyak Kali Atau Gimana Kalau Dulu Masih Belum Ya Masih Belum Apalagi Kalau Di Transportasi Pariwisata Masih Belum Masih Ada Yang Selamat Itu Paling Juga Masih Ada 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 Ya Gitu Akhirnya Orang Tua Ayah Itu Punya Kenalan Terus Beli Apa Kendaraan Pertama Waktu Itu Armadanya Kami Ngerintis Mulai Dari Elf 2 Oke Yang Long Yang 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 Elf Itu Kita 20 Atau Berapa Ini Maksimal Itu Waktu Itu Kita Ambil 16 16 Oke Benar Karena Waktu Itu Kita Mulanya Bukan Di Pariwisata Oke Dulu Itu Kita Mulanya Itu Di Shuttle Oke Jadi Point To Point Jadi Bandung Karawal Iya Benar 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 Tiga Bulan Ternyata 16 Kenapa Pada Saat Itu Memang Karena Penumpangnya Masih Sedikit Sedikit Kita Kurang Dimodal Tapi Setiap Minggu Kita Lihat Ada Aja Ini Mobil Bisa Disewain Gak Gitu Ratuh Jadi Berawal Dari Kita Memang Punya Tujuan Target A Pada Saat Beriring Sejalannya Waktu Kadangkala Memang Suka Ada Permintaan Permintaan Itu Bahkan Inspirasi Ya Akhirnya Dari Situ Kita Pivot Lah Tuh Gitu Jadi Malah Sewa Mobil Akhirnya Akhirnya Jadi Penyewaan Itu Setelah Tiga Bulan Mungkin Itu Muter Otak Atau Memang Cari Strategi Lain Lagi Pada Saat Memang Menurun Muter Otak Pasti Stres Ya Di situ Pikirannya Gimana Caranya Mobil Jalan Tapi Kita Enggak Harus Nombokin Operasional Oke Minimal Operasional Jalan Dulu Aja Karena Kalau Yang Sewa Kose Operasional Datang Itu Dari Yang Penyewa Benar Benar Simple Itu Tapi Ternyata Market Di Cikampec Menuang Kartasubang Karawang Ini Masih Bagus Bang Untuk Penyewaan Untuk Mulainya Penyewaan Itu Di Tahun Berapa Berarti Berganti Setelah Dari Setel Tahun 2017 2017 Sudah Mulai Menyewakan Jadi Dari 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 Armada Elf Itu Ya Yang Akhirnya Bertambah 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 Sekarang Total Ada Berapa Sekarang Ada Total 17 17 17 Amin Alhamdulillah Amin Loh Kemarin SMA Bilang Trans Kesampehan Jadi Ada Tujuh Itu Ada Total Berarti Ada Jelis Armada Apa Ada Bis Besar Tiga Bis Tiga Perempat Tiga Perempat Yang Kemarin Kita Pake Subang Tipe Keren Malam Bikin Enak Lampunya Nanti Kita Ikut Lagi Pulang Dulu Oh Iya Dia Ada Men 100 Dibonco 125 Nanti Kita Tanya Tanya Lagi Sama Disi Ada Setujuh Armada Armadanya Apa Aja Kemudian Juga Memang Termasuk Yang Cukup Ini Ya Cukup Berani Melihat Juga Usaha Otomotif Tersebutnya Transportasi Transportasi Belum lagi Dari keluarganya Kan Belum ada yang pernah Coba Dan Mulai Dari Nol Dan Kita Bakal Nanya Apakah Selama Pandemi 2020 Dari Bulan Maret Sampai Sekarang Sampai Bulan Oktober Ini Kendalanya Apa Ajar Berpengaruh Banget Atau Enggak Terhadap Operasional Kita Bakal Tanya Tanya Boleh Para Tetangga Juga Yang Pengen Tanya Tanya Sama Rizky Dari Putra Gembilang Trans Boleh Silahkan Komentar Di Live Streaming Untuk Malam Hari Ini Di Facebook Prima Media Pro Ataupun Instagram Prima Media Pro Yang Pasti Kita Balik Lagi Masih Di Sampai Tetangga Sampai Tetangga Sampai Asik Barang Tetangga Kita Masih Barang Rizky Dari Putra Gembilang Trans Kayaknya Juga Belum Pas Dipanggil Bapak Si Belum Cocok Tapi Ada Di luar Banyak Panggil Bapak Ya Banyak Tapi Lu sendiri Bagi Kalau Lagi Sempat Lihat Di Instagram Lu Lagi Main Ke Daerah Mana Gitu Itu Parade Bus Bis Atau Gimana Jadi Kebetulan Waktu Itu Saya Diajakin Sama Owner Oh PO Salah 1 PO Oh Tura Konvoi Jangan Sombong Biasa Biasa Ini Konvoi Bis Seru Kita Boleh Jadi Pendaftar Kaya Salah Temen Gua Tuh Saya Salah Temen Gua Purwakarta Dia Juga Pokoknya Hobinya Itu Bis Banyak Bismania Bismania Banyak Namanya Eka 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 Pasya Sekarang Dia Punya Travel Dari Purwakarta Bandung Keren MSI MSI Travel Karena Saking Cintanya Jalan Jalan Akhirnya Yaudah Lihat Vlog Vlog Dia Juga Banyaknya Dibis Kejar Kejaran Dia Video Deket Sama Tukang Sumpir Jadi Video Abis Lagi Seriusan Banyak Ratusan Ribu Dia Paling Banyak Diminati Penonton Youtube Oke Dibanding Motor Dibanding Motor Juga Ada Banyak Yang Mereka Vlog Di Motor Tapi Bis Sensasi Dibis Apa Ya Supir Bis Punya Nyawa Banyak Berani Banyak Kadang-kadang Seneng Kadang-kadang Suka Itu Juga Suka Suka Marah Gitu Kenapa Kalau Jalan Pantura Masih Tetap Di Pepet Banyak 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 Gitu Tapi Ya Pasti Aman Kalau Di Putra Gemilang Trans Masih Septi Number One Kalau Petangga Baru Nonton Aja Kita Barang Rizky Dari Putra Gemilang Trans Dimana Putra Gemilang Trans Ini Berarti Yang Menyediakan Penyewaan Alat Transportasi Berupa Armada Mobil Berarti Mulai Dari Kecil Sampai Sampai Yang Panjang Mungkin Boleh Desebutin Ada Apa Sampai Dari Tujuh Armada Itu Ada Apa Kita Start Dari Yang Paling Kecil Mobil Kayak Lucio Ada 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 Sesuatu Kenapa Seneng Banget Cari Tempat Penyewaan Mobil Tujuh Tujuh Armada Itu yang paling diminati nih dari tujuh armada itu yang paling banyak banget rajin banget baru aja dateng udah ada yang sewa lagi sebenarnya kalau dirata-ratain bersama-sama yang paling besar sama yang paling kecil sama cuman enggak tahu kenapa semenjak Corona Oke pandemi itu ya gini yang paling sering keluar itu yang justru yang kecil-kecil iya biasanya itu diambil oleh apa keluarga atau gimana keluarga komunitas komunitas Iya perusahaan juga harusnya juga ada ya bis malah jarang untuk semuanya pandemi itu lumayan dan disebutnya lebih jarang daripada yang lain Oh lebih jarang Oke karena mungkin terbatas dengan peraturan atau gimana karena itu ya mungkin takutnya itu ketika mereka kerombongan bisnya satu daerah jumlahnya lebih banyak ya jadi sorotan jadi sorotan oke nah seberapa ngefek sih pandemi yang dimulai di Maret 2020 sampai sekarang juga sampai hari ini bagi keberlangsungan bisnis dari Putra Gemilang Trust ini secara cash flow nya gimana nih Kang seberapa pengaruh sih si pandemi ini kalau dibilang berpengaruh sangat berpengaruh sekian saya bisa bisa dibilang itu anjloknya itu ya kita waktu awal pandemi itu satu bulan oke oke itu bener-bener los banget lah kita ke rumah orang masih masih bingung gitu ya orang-orang juga masih bingung di awal-awal ya betul karena apa ya kita mau orang-orang mau untuk pergi mereka itu udah pada bukti ya tapi ya kita dipaksa lebih ya benar-benar benar-benar itu gimana kerugian sampai sebelumnya pada saat di awal-awal bulan pertama itu pandemi itu di atas 60 persen tuh di atas 20 persen tuh wah karena mana yang gede banget terus cara mengatasi itu gimana akhirnya salah satunya jual mobil dari pribadi dari Oh mobil pribadinya enggak armadanya Oh gitu Aduh iya namanya bisnis lah gitu ya naik turun tapi sudah berlangsung lama kali dari awal pandemi sudah mulai perlahan-mulai perlahan lagi kelihatan lagi geliatnya nih di bulan-bulan apa pada saat itu terasa lagi kayaknya nih udah mulai naik nih waktu trafiknya mulai naik lagi nih bulan November November 2020 2020 itu mulai naik Oke mulai naik tapi di stop ketika Desember Iya 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 ada peraturan baru Iya peraturan baru ya benar dari PSBB dari PSBB ke PPKM terus sampai bulan kemarin itu tetap turun oke sering keluar itu ada trip namanya dan trip vaksin Oh jadi bawa rembongan vaksin ke Jakarta dari sini Oh gitu dari putra gemelang trans buat mobil-mobilnya Alhamdulillah itu biasanya dari perusahaan-perusahaan-perusahaan tapi mulai kelihatan lagi ini gelora kelihatannya ya itu ya kurang lebih dua minggu kebelakang sih Oh mungkin karena udah ada peraturan berlonggar ini juga iya iya acara besar ya seiring seiring ada informasi informasi dimana untuk pernikahan skala besar kemudian juga untuk konser musik skala besar gitu iya iya Alhamdulillah udah mulai kelihatan lagi berarti bisa dibilang di akhir-akhir September ya akhir September sudah mulai lagi ya kita juga kemarin itu kebantu karena kita ada kontrak sama perusahaan Oke oke ketika awal pandemi itu ada beberapa peluang di antarjemput karyawan Oke awalnya kita nggak mau ambil karena nilainya jauh ya jauh ya kita biasa pariwisata ya benar-benar tapi ya kalau yang penting kita ngelihatnya operasional ya yang penting driver itu ada pemasukan ya benar-benar walaupun kecil benar-benar benar-benar jadi akhirnya beberapa bulan atau sampai sampai saat ini antarjemput karyawan berjalan Alhamdulillah ada yang sampai saat ini Oh jadi ada beberapa ini juga dong perusahaan bukan cuma satu Iya kita itu yang untuk mobil besar kita ada sama HP PM Oh iya Honda Honda yang mobil LF itu kita ada sama Merak kita ada sama Cioda Oh iya sebelumnya kita sampai sama LTI itu di kawasan-kawasan KIC KIC sudah cipta juga di kawasan Purwakarta banyak-banyak berarti hampir beberapa kawasan sempat pakai mobilnya dari Putra Gemilang ya jadi sudah meyakinkan kenapa biasanya kan perusahaan itu akan mencari dimana penyedia jasa yang memang sudah terini terjamin kualitasnya benar-benar dari si kendaraan driver ataupun juga dari segi servisnya jadi nggak usah diraguin lagi kalau Putra Gemilang transma ngomong-ngomong soal servisnya kemarin aja kan kita sempat pakai mobilnya dari Putra Gemilang dari yang ini dari yang ini sampai kayak middle ya sampai middle itu seru banget kok bisa kepikiran akhirnya apa namanya pasang kayak lampu-lampu konsep dugum itu konsep yang sebenarnya mungkin bisa jadi pernah dilihat di mana pada saatnya kalau itu dilihat sebenarnya dari rekan-rekan PO yang lain Oke terus masukkan masukkan dari Bismania Oh iya bisa dia mantap banyak nih sering yang datang ke kita buat sewa segala macam nanyain tuh di bis di dalam mobilnya bisa dugem nggak bisa dugem nggak awal-awal kita masih belum itu hampir di yang middle ke atas atau memang yang middle doang yang tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga kita semua ada sih mungkin kecuali pendek gitu ya jadi kurang nyaman kurang nyaman ya iya emang kebetulan orang-orang sini kebanyakan pengen banget nyanyi Iya kita dutan itu orang-orang yang sering menghibur tapi lupa menghibur diri sendiri hahaha ya cara menghibur dirinya dengan nanti lagi di bis gitu loh temen-temen arah gak ikut sih mas ulangnya gue abu abu nyanyi dari eh apa eh tol Subang sampai sini abu nyanyi gantian abu gantian abu bintang terus abu lagi Dennis Dennis langsung ke Andrian du seru banget Wibi di paling depan sama Ico udah berdiri perempati orang ini aja yang aduh seru banget gua enggak tahu sebenarnya itu agak kasihan juga ke supirnya pada saat itu hahaha kenapa kebersihkan mereka dengan suara kita kita nyanyi tapi dijamin kalau orang-orang sini bagus-bagus suaranya pakai derma Harzau sempat pakai unit kita kemana ke Bandung ke Bandung dari awal berangkat dari pagi nyanyi balikai ke Cikampek jam 10 malam itu nyanyi tuh Oh emang seneng banget nyanyi karena emang juga Abi juga termasuk yang seneng naik bisa karena suka bengong naik bis itu iya 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 handphone mulu juga titik ditiduri kayak orang-orang kagak terlalu capek nggak bisa tidur bener-bener udah nyanyi deh yang paling asik gitu ya iya 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 setuju setuju ada juga sebelumnya kalau misalkan enggak bisa kereta Nah kalau bisa makan yang suka rada bete iya iya benar-benar tapi kalau misalkan sewa bisni putang kebilang trans kalau ngelihat fasilitasnya sendiri dari yang kecil sampai yang middle sampai ke yang atas tuh apa aja dari armadanya itu pertama reclining seat ya Kak Oke jadi tempat duduknya insya Allah nyaman bisa dimaju mundur iya 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 terus ada TV iya otomatis AC sekarang udah jadi kewajiban iya sih kayak orang yang habis nggak pakai itu kayak udah udah nggak ada jadi jadilah lu udah nggak perlu bawah hihid-hihid lagi gitu 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 ya udah bisa 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 kegelong sama aja Boong apalagi tuh terus multimedia player entertainment yang membuat karaoke segala macem wireless terus kita itu ada free bantal sama selimut untuk yang besar untuk semuanya tapi ada kalau perjalanan jauh kita udah ini kustik kalau oke one day trip itu biasanya kita kena ibiaya tambahan Oke kalau berarti minimal long trip berapa berapa hari dua hari dua hari dapat fasilitas tambahan itu paling jauh kemana paling jauh kita ke Sumatera Bali Oh itu jauh banget Sumatera Bali pernah berarti pernah ada yang memang ini apa-apa booking gitu Oh ya uh jadi ada yang mau ke Bali kan Sumatera kita selama masih kita sanggupi apa ya masih kita kita komunikasi sama tim sama kru ini kita ada order gua trip kemana kita coba obrolin segala macem diskusi masalah jalur kalau dari kru Oke siap kita terima kita tuh orang gitu jadi tanya dulu ke kru nya siap apa enggak ya jadi kita harus perjalanan nah gitu kira-kira kalkulasinya seperti apa gitu ya itu hitungannya gitu lah biar juga faktor keselamatan juga paling penting gitu fasilitasnya juga keren-keren banget nah kalau misalkan boleh tahu nih patah kali aja pengen banget juga bisa seobis di Puter Gimilang Trang bisa kemana tuh bisa aja bisa langsung cek aja IG nya di at putra gemilang trans Oke ada di situ ada kontak at putra gemilang trans putra gemilang trans cuma Instagram atau Facebook juga ada Facebook kita ada Facebook page tuh fanpage nya ya apa namanya putra gemilang trans juga atau boleh DM Abi boleh Instagram ya biar saya dapat komisi ya tapi sempet ada juga ke orang-orang yang memang akhirnya merekomendasikan itu ada sebuah reward kan nggak dari putra gemilang trans ketika ada orang yang merekomendasikan tentu kita ada tuh ada komisien kita tuh gitu jadi juga terima kasih kita tuh ini juga tidak menurut kemungkinan buat para tetanggal boleh loh gitu merekomendasikan putra gemilang trans untuk menjadi pilihan semangat buat upload video putra gemilang trans apalagi besok mau syutingan itu banyak bahan-bahan banget ya kan buat peres-peresan nanti jadi bahan promosi nanti kaki ikut syuting juga kalau pengen tahu informasi lebih lanjut seputar putra gemilang trans bisa langsung cek Instagramnya at putra gemilang trans nanti disitu ada kontak personnya bisa langsung mungkin di link bionya ada atau juga dipendek Facebooknya juga boleh diputra gemilang trans nanti juga mau tanya nih mungkin depannya ada ini enggak sih kayak rencana mau nambah armada melihat geliatnya nih kan atau memang ada dekat-dekat ini untuk penambahan armada atau mungkin juga melihat nanti geliatnya semakin lebih kenceng lagi baru penambahan armada untuk penambahan armada planning pasti selalu ada untuk kapan datangnya nah satu pertanyaan berikutnya lagi siapa identik warna dengan Tosca Oh iya ada filosofinya sendiri gak atau memang warna favoritasi kayak prima media pro gitu ya Tosca dengan pilihan guning itu memang pilihan warna dari siapa sih jadi company color keluarga itu oke terus kita cari warna yang terlalu jauh yang masih hijau dan digunain sama perusahaan lain oke di awal dari ayah saya sih emang sebelumnya kenapa akhirnya warnanya dari papa ya dari company ada filosofi khususnya dari warna itu basicnya ke ijo sih menurutkan lebih ke medis ya hahaha kok medis bukan jadi kalau lihat operasi ijo iya 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 warna ijo begini ijo geduk di jaya dan hidupnya itu salah satu warna favorit ini ya apa di agama Islam Oke iya Tosca Turki ya Tosca Toski apa ya iya gitu iya warna langit-langit apa sih bahas ini warna favorit gitu loh ya kita mungkin hari sih ada ada hal yang disampaikan lagi untuk tetangga mungkin informasi lebih lanjutnya seputar-putar gemilang trans boleh silakan buat teman-teman sama tetangga semua teman-teman Prima Media Pro kalau ada kebutuhan transportasi liburan piknik bareng teman-teman keluarga teman kantor dan lain sebagainya jangan lupa cari kita di Instagram itu terima trans mau kemana aja kita siap dari mulai transportasinya aja mau full package hotel wisata dan lain kita siap tuh Wow kantornya ada di mana tuh kantornya akhirnya kita ada di Jalan Syur Haji Juanda itu tempatnya itu mentokannya mungkin kalau sekarang ada hubband saya Oh iya 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 itu di samping hubband Oke jadi bisa langsung ke kantor bisa atau harus reservasi dari jauh-jauhari nah cara pemesanan gimana tuh reservasi dulu atau gimana kalau untuk pemesanan untuk unit itu reservasi nanti setelah ada booking masuk kita bisa belok tangga Oke Oke jadi ini mencocokkan jangan tiba-tiba ngedadak yah part tetangga harus tetapi bisa juga ngedadak eh pas kebetulan juga nggak ada yang pakai gitu Halo coba aja dulu dulu aja belum kontek aja dulu nah gitu ada harga promo untuk itu nih buat tetangga nih di bulan Oktober ini kita ada harga promo tuh ada harga promo selalu PKM itu diskon di angka sepuluh persen tuh udah tambah sepuluh persen lagi jangan dong gimana sih kan Abi Oke demakasih banyak ya sebelumnya atur nomor bisa ke Rizky dari Putra Gemilang Trans udah ngobrol-ngobrol malam hari ini sama tetangga dan yang pasti juga untuk tetangga silahkan sekali lagi untuk informasi belanjutnya bisa langsung cek Instagramnya Putra Gemilang Trans Facebooknya juga Putra Gemilang Trans atau bisa DM arah di mabdmbdm Prima Media Pro untuk nanyain Putra Gemilang Trans pokoknya the best deh Putra Gemilang Trans bener banget nanti kita bakal balik lagi kita bakal bahas ada satu jam lagi ngobrol seputar satu jam lagu bersama lagu-lagu Bang Iwan Foss Oh boleh banget seru-seru pasti yang pasti jangan kemana-mana masih disapa tetangga ada yang baru disapa tetangga pinta Icoh disapa tetangga siaran paling asik barang tetangga mantap hari Selasa Selasa kita bakal berbicara tentang hutang pihutang enggak dong selalu ada cerita yang bikin kita hi hi ha ha orang lain mah kerja-kerja kaya oh iya iya ini kerja-kerja tipa setiap harinya selalu ada yang beda udah cuman kita tapi juga tamu dan para tetangga Semuanya ada di sapa tetangga Senin sampai dengan jumat dari jam 7 sampai jam 10 malam Live streaming di Facebook dan Instagram Prima Media Pro.